Terima kasih. Terima kasih, Ujeng. Sambal-sambal, Pak Sule. Silahkan, Pak Yusuf. Obrol dong. Iya mulu dari tadi. Terima kasih, Pak Saprawi. Sama-sama, Pak Robet. Vega Darmanti. Darwanti. Darwanti. Sengaja, aku juga gitu. Biasanya manggil aku biduan jati negara. Ya, kenapa? Biduan kan bagus. Biduan kan kata zaman dahulu, penyanyi. Ya, tapi ditambahin jati negara. Bagus loh. Ini nyanyanya di pinggir rel. Oh, kalau gitu mah iyalah. Gak bagus. Pakai bilangin lagi. Dulu kan kita duet bareng. Oke, Vega. Anaknya udah pada gede nih. Katanya kamu pernah dikatain muka sendok. Gimana tuh muka sendok? Sama anak kamu ya? Muka sendok begini kali. Ya, gak tau. Apa maksudnya dempak kali ya? Maaf ya gitu, tolong gak usah terlalu ditambah-tambahin ya. Gak, gak. Aku cuma mau verifikasi aja. Aku juga gak ngerti. Lucu-lucuan kali itu mah. Iya, yang ngeledekin tuh raskan. Aku yang pertama kan lagi ambil S3 ya, Kang. Udah S3 sekarang ya? Iya. Ngambil S3 di termos kali. Masa anak kecil S3. Masuk SD. Jadi waktu ngatain sih pas TK. Jadi dia suka lagi deketin aku. Bunda, Bunda saya gak sama aku. Iya sayang. Terus liat-liatin aku. Bunda, kok mukanya kayak sendok gitu? Apa juga? Halusinasi kali. Halusinasi tiba-tiba lagi lapor kali anaknya. Mungkin. Anak aja kayak ember. Muka aku cekung gitu kayak sendok. Makanya. Oh, cembung gitu ya. Cekung. Oh, cekung. Tapi kamu gimana ketawa aja gitu ya? Ya ketawa lah, ketawa gak kakak. Kok bisa aja gitu dia keluarin kata-kata itu gitu. Itu dari saya sebetulnya sih. Diajarin. Diajarin. Gitu. Tapi udah besar sekarang, Mas Kaya. Iya, udah mau SD ceritanya tuh. Udah mau SD. Cepet ya sekarang ya. Cepet ya. Kok masih nanya sih? Kan kamu selalu liat perkembangan anak kita. Jangan terlalu diumbar di public opinion dong. Public opinion. Public opinion. Kenapa? Kenapa? Oh, karenanya. Saya yang ke-hello. Gak hati-hati sih kamu. Keinget ya. Gak hati-hati sih kamu. Oh, dilanjut. Iya. Kalau Vega tadi kan anaknya Raska ya. Kalau Titi Miyake ya? Iya. Miyake udah besar juga sekarang. Udah umur berapa? Iya, udah 10 tahun. 10 tahun, bentar lagi 11 ya. Iya, iya. Udah bisa ini sekarang ya. Suka ngedandanin ibunya katanya ya. Iya, suka jadi apa ya? Policy fashion ya. Jadi kalau misalnya aku pakai baju atau makeup dia selalu sebelum keluar rumah. Pasti di ngeliatin. Ibu ini kayak gak berlebihan deh. Ini kurang bajunya kurang gini. Dari kecil dia suka fashion dia suka gambar-gambar baju. Sekarang suka ngelukis. Jadi, ibu ini dandannya kurang gini. Kurang gini. Ini ketebelan. Pasti dia ingetin. Tapi bener. Semua mostly yang dia omongin itu bener semua. Bener semua. Masanya copot misalnya. Atau dia bener, oh iya ini baju agak berlebihan. Misalnya gitu. Dia punya perspektif yang bagus untuk anak umur segitu. Dia cukup. Kritis ya. Cukup kritis. Itu kritisnya tuh mirip saya sih dia tuh. Berarti turunan sama. Kalau buah kan gak bakalan jatuh ke internet. Pasti jatuhnya ke depan. Internet kan. Jatuh kok internet. Itu kan yang di atas. Ethernet. Ya seharusnya kan internet. Sambil setin internet. Biar rame. Oke. Tapi memang anak kecil tuh selalu kritis ya. Kalau dalam hal apapun. Iya apalagi anak sekarang. Karena saya si Prue Perdi tuh masih berapa tahun. Empat tahun ya kritis banget. Ayo-yo sini. Ini kurang nih. Kurang. Kurang mancung nih. Ya ampun. Itu mah dari sononya itu mah susah. Dan ditambahin rumahnya. Kak Artika gimana bisnis? Roti pisangnya masih? Masih bisa. Roti pisang? Roti pisang. Itu mah Kak Artika yang kono. Oh beda ya. Beda. Tinggal ya di Kak Artika Putri. Lu mau makan pecah? Nggak saya pikir punya bisnis roti pisang kan. Beda di tangan. Saya belum Kak Artika Ari-Ari. Bisa hari yang nyet. Ya kan saya mau Aanya. Oh Aanya mah nggak apa-apa. Build in terselubung nih. Wah jangan aja. Harus sama dong kalau tentang anak. Tentang anak. Ya ini baru mau ke anak. Katanya anaknya suka makan roti pisang. Si Baby Duna. Bisa aja. Budu amat nih. Kira-kira kita nggak bisa baca kali. Lah jangan ngikutin itu. Masuka-suka saya kalau mau nanya. Bos-bos. Gimana? Nanyanya yang bener dong. Yaudah. Baby Duna gimana? Oh sehat alhamdulillah. Terus sekarang udah bisa ngikut-ngikutin mas. Jadi udah jadi follower 2 tahun kan. Jadi aku ngomong apa. Aku kan biasa kalau dia mau pegang barang yang bahaya. Juna. No 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 no. Jadi sekarang kalau seandainya dia mau pegang apa. Dia udah nengok gitu baru mau pegang. Undah. No 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 no. Gitu. Jadi kayak udah bisa ngeledekin. Baby Duna tuh lahirnya bulan Juni ya? Enggak. Juna. Maret. Mas suka-suka aku kali mau ngasih. Meskipun dia lahir di bulan Mei. Kalau aku mau ngasih ke April. Anak-anak aku. Iya 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 iya. Jangan aku campur rumah tangga saya. Untuk aja rumah tangga anda. Iya iya iya. Ini pertanyaan sesuai dengan tema pada malam hari ini ya. Udah 2 tahun nih kita mulai bertema sekarang ya. Gimana perasaan kalian sering disebut sebagai hot mama? Oke. Dari Pega dulu. Monggo. Gak sulek. Jadi ngingetin ya. Nginget. Sejapang. Jadi nginget. Nginget terus sama Kang Sule. Sejap aku kesini berarti gitu. Monggo. Gitu. Kang Sule. Iya iya. Mangga. Mangga. Aduh gak tau ya aku baru gak ngerasa sebagai hot mama sih. Gak tapi orang-orang banyak mengatakan kalau Pega ini hot mama. Itu kata siapa ya Kang? Kata orang-orang. Orang-orang tuh bilangnya gimana tuh? Ih dia hot mama ya gitu. Terus ah masa iya loh. Rame. Ibu-ibu. Rame. Orang-orangan kali? Tengah orang-orang beneran. Orang-orang kan di sawah. Bisa orang Pega lewat aja. Wah hot 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 gitu. Ya kan emang cuacanya lagi panas sih. Bukan ke akunya. Ya gak tau itu mungkin penilaian orang ya. Mungkin aku sih mikirnya lebih ke positifnya. Karena mungkin aku masih diizinin berkarir gitu ya. Masih bisa untuk menghibur orang. Terus masih bisa sekolah lagi dan lain-lain. Jadi mungkin ya hotnya lebih ke situ sih gitu. Karena lebih sering di dapur kali disebut hot mama ya. Bisa jadi karena kan aku emang harus tugas catering gitu ya. Jadi panas terus. Kalau Kartika? Seneng-seneng aja aku mah. Seneng-seneng aja. Aku mah gampangan senengnya gampang. Gampang seneng. Seneng apa sih kalau. Soalnya kan yang kayak. Iya, iya, iya. Kayak ya jalan-jalan sama anak gitu. Usianya masih muda. Jadi kayak. Ih tetap keren. Orang kan dulu kan konotasi ibu-ibu. Itu adalah konotasinya yang. Maaf ngomong gembrot. Terus dekil. Bau bawang gitu kan. Nah. Sekarang kan kayak berbeda dong konotasinya. Sekarang bahwasannya menjadi ibu itu. Bukan berarti kita kayak. Enggak fashion. Kita enggak keren. Kita enggak cantik gitu. Jadi sekarang justru. Semua ibu-ibu itu sekarang bisa cantik gitu. Enggak ada alasan untuk tetap menjadi ibu-ibu yang itu tadi. Bau bawang. Pangannya kuning-kuning. Itu ibu-ibu dari mana sih? Itu ibu saya yang begitu. Titi. Kalau aku sebenarnya hot papa sih. Kok hot papa? Ya karena. Anak saya enggak ada papanya kan. Saya udah enggak punya suami. Jadi saya. Bikinin sarapan. Nganterin sekolah. Kalau sekolah misalnya. Bahan bocor. Benerin sendiri. Ini enggak ada papa. Mau papa aku enggak lagi nganggur tuh. Gargut. Kan namanya. Kan ada mamanya. Oh iya bisa lari doang. Anaknya doang. Mamanya kalau duduk kakinya naik loh. Oh iya di Instagram. Jadi emang pekerjaan-pekerjaan yang biasa dilakukan oleh papa. Biasanya aku yang mengerjakan. Jadi ibu juga. Jadi bapak juga. Jadi kemendingan banyak yang bilang sih hot papa sih kayaknya ya. Karena aku dulu kelaki-lakian sih. Orang mau lakinya lebih banyak. Baru-baru ini aja jadi perempuan. Oh. Oke. Wah. Wah. Bawa apa itu? Kalungnya? Saya kan denger mas, tadi dari luar kalau kamu sama Sule itu para hot mama Ya, pasti Pasti mau ngatain saya hot dog Nah, kalau itu gak mungkin Hot mama, hot mama, hot mama Hot mix Hot mix Maksudnya apa aja bisa di mix sama Mbak Nuno Oh, ya, ya Ya, ya, ya Kupikin mau ngapain hot dog Kan udah diduluin sama situ Halo, kakak-kakak Halo, kakak-kakak Kakak Vega, kakak Cika Kakak Citi Oh, berasa muda Berasa muda, padahal udah hot nenek Hot nenek Ini mau jadi hot mama maksudnya Iya dong mas Aku juga salah satu hot mama Kalau pakai cabai begini jadinya cabai-cabai Loh iya orang banyak cabainya Ini aku kan lagi, bulan-bulan ini kan lagi sibuk bisnis jualan cabai mas Nah, dengan adanya tamu hot mama ini mau saya tawarin Bisnis bareng biar tambah hot Oh Bisnis kirain mau jadi hot mama juga Oh, aku juga hot mama mas Yayayayaya Bisnis apa? Mas cabainya beda dari yang lain gitu Kripik cabai gitu Aduh aku bikin kripik cabai mas Dibikin kalung? enggak ini cuman buat ini aja pajangan Jadi biar keliatan Biar keliatan apa mas? Aduh, lindaku sampe ketelen. Ini cara menawarkan juga lain loh mas. Orang kan jualan, bu cabainya bu sekilo, sakminya bu, gelom-gelomnya gak gelom, yowek. Kalau saya lain mas. Kalau mbak beda? Harus ada modelnya mas. Ada jalan dulu gak? Ada jalan walkdog gitu gak? Walkdog? Catwalk, catwalk, catwalk. Dogwalk gitu. Kamu jadi penjualnya mau? Mau, mau. Bener. Ikhlas? Ikhlas. Enggak gigit kan? Bener. Ada ayamnya disitu. Ini gak modern banget. Bulu ayam. As. Kenapa mau bikin ini gimana? Mas ini kok gitu ikh. Enggak, liat begitu ikh. Saya pengen muntah loh bener. Betul. Betul. Itu baru, eh. Itu baru panggil langganan mas. Oh cukupnya aku jalan. Kamu panggil langganan begitu amat. Oh iya dong. Dia punya ciri khas mungkin. Coba coba. Kalau biasanya cabai itu sekilo seratus. Kalau saya yang jual bisa dua ratus mas. Karena besahan-besahan. Coba. Abis makan cabai yang bernesah gitu ya. Pelanggan jalan. Stop. Bek. Gua pinjem tak kumpulin lu. Buat apa? Buat bersihin ini. Ini mas. Jalan. Eh. Stop. Apa sih? Mas. Kau gak beli cabai saya mas. Kau udah datang. Hah? Terima kasih banyak keseksi lainnya. Kau kan? Di kantong kan? Sebenam pas. Budap. 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 Budapai ke难emian. Kekong. Ayo dong. Ayo dong. Keren tapi dia kebulus banget adanya. Sekilo jadi 200 loh mas. Sekilo jadi 200. Yang perempatan, anak kecil-kecil pada nonton. Jangan dong kalau anak kecil, kasian. Eh mbak mandi dulu mbak, mandi dulu. Oke kalau begitu kita sekarang akan bermain games. Panas sih mas. Panas ya? Di tangga. Ya panas lah orang cabai. Lama-lama pedes. Dikumpulin aja bawa pulang jadiin koyo. Koyo cabai. Oke. Nanti kita akan bermain games ya bersama tamu-tamu saya ya. Sekarang apa nanti? Nanti ya. Disini aja.